Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengobatan senah berbekam Bekam itu adalah mengeluarkan toksit racun melalui darah dari dalam tubuh kita Oleh karena itu malam hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua Bahwa mungkin konten-konten kita ke depannya Salah satunya adalah konten berbekam Nanti kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin konsultasi mereka sakit Keluang-keluang mereka sakit Kemudian kita akan bekam sunnah Bekam yang disunnahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW Yaitu berbekam mengeluarkan darah kotor, toksit dari dalam tubuh kita Dan ini kita sudah di salah satu ruangannya Saya ingin perlihatkan dulu ya Kita di ruangan bekam Ini kita di ruangan bekam Ya nanti kalau yang ingin dibekam itu nanti datang masuk di ruangan ini Ini masuk di ruangan seperti ini Dan nanti akan dibekam di ruangan ini Dan juga saya ingin memperlihatkan Ingin memperlihatkan Kita punya satu ruangan lagi Ya kita punya satu ruangan lagi Yaitu ruangan Ruangan Rukiah Seperti ini ya Di atas Kemudian untuk dibawa Seperti itu ya Ini kosong Tanpa skat Ya karena memang khusus untuk Rukiah saja Oke kita kembali lagi Dan sebagai informasi tambahan bahwa karena kita ingin serius Ya mendalami Mendalami supaya lebih bermanfaat lagi Lebih profesional lagi Di dalam khususnya Di pengobatan bekam Pengobatan bekam sunnah Ya Dan termasuk Rukiah Syariah Karena kita ingin serius Alhamdulillah Ini saya lagi ingin menyelesaikannya Bukan ingin tapi dalam proses menyelesaikan Pasca Sarjana S2 Dengan tesis Hukum dan hakikat Rukiah Dalam Al-Quran Ya Hukum dan hakikat Rukiah Ya Dan insya Allah Nanti disana akan dibahas Apa saja hukum-hukum Rukiah itu Apa syaratnya Kemudian Metodenya bagaimana Ya Kemudian nanti hakikat Rukiah sebenarnya itu bagaimana Apakah memang ada contoh dari Nabi Kalau ada contoh dari Nabi Bagaimana persyaratannya Bagaimana metodenya Openingnya bagaimana Bacaannya bagaimana Doanya bagaimana Dan semua nanti itu harus ada landasannya Mulai dari bacaannya Doanya Kalau memang ada ayat Ya harus Ada dalinya Dan lain sebagainya Ada pun Kalau memang Memakai bahasa Indonesia Harus ada dalinya Apakah diperbolehkan Apakah diperbolehkan Atau tidak Dan itu kita akan bahas semua nanti Di tesis kita Ya Hukum dan hakikat Rukiah Insya Allah Mudah-mudahan dipermudahkan Supaya Ya ini lagi viral-viralnya Viral-viralnya Kasus Pesulap merah Dan Mas Samsuddin Jadab ya Jadi kita Ingin lebih profesional lagi Kalau memang ada kesalahan Harusnya minta maaf ya Kemudian memperbaiki Kalau ada yang salah Seharusnya seperti itu ya Teman-teman Aluswah yang Saya cintai Saya sayangi Dan tentunya Kedepannya Materi kita Atau konten kita Seperti itu ya Kalau bukan bekam Rukiah Nanti ada pun untuk yang Selingan-selingan Kalau ada kesempatan Kita pergi mancing Dan itu adalah Satu hobi Yang Satu hobi Yang memang Tidak bisa ditinggalkan ya Itu Hobi dari kecil Sampai Sekarang sampai besar Seperti itu memang Hobi mancing ya Selain kita nanti Aktivitas Tampus Aktivitas klinik Kita sekali-kali mancing Dan Teman-teman sekalian Yang ingin belajar Rukiah Ataupun nanti Belajar Bekam Ada Bekam Ada Bekam Dan sebagainya Ya disini banyak buku Buku Rukiah dan Bekam Nanti kita akan Bahas sedikit demi sedikit Tentang Dunia Rukiah Ya Sedikit demi sedikit Mungkin ada teman-teman Yang ingin belajar Rukiah Atau ingin Sekedar ingin mengetahui Apa itu Rukiah Nanti kita akan Berikan materi Sedikit demi sedikit Yang tentunya Punya landasan Ya Disini kita punya Buku yang Saya rekomendasikan Yang ditulis oleh Syai Wahid Abdussalam Bali Yang Beliau adalah Pakar Dunia Goib Dari Timur Tengah Ya Seperti ini Ini Sebenarnya sudah Buku terjemahan Ini ada Buku aslinya Dia bahasa Arab Cuman ini sudah terjemahan Dan saya milih Yang sudah terjemahan Karena mudah Dimengerti Ya mudah dipahami Kemudian belajarnya juga Tidak terkendala Ya Kalau bahasa Arabnya itu Saya masih Kita masih sering Terkendala Dengan mengertikan Beberapa kalimat Yang agak susah Untuk diartikan Ya Nah disini banyak Seperti ini Dialog dengan Jin kafir Ini ditulis oleh Muhammad Assyayim Ya Muhammad Assyayim Dia beliau itu Ulama Al-Azhar Besir Ya Ulama Al-Azhar Besir Yang saya ketahui Beliau Waktu masih kuliah Dia di Al-Azhar dulu Waktu masih kuliah Beliau itu tidak Percaya Adanya kesurupan Atau adanya setan Yang masuk Kedalam tubuh manusia Atau setan Mengendalikan Manusia Dan setelah Beliau kembali Ke Masyarakat Beliau Mendapatkan Beberapa kasus Bahwa Ada orang kesurupan Kemudian Orang kesurupan itu Berbicara Berbicara Sesuatu yang Tidak pernah Dipelajari oleh Orang yang kesurupan Umpama Orang ini Tidak tahu Bahasa Apa itu Bahasa Cina Ya Orang Arab Yang tidak tahu Bahasa Cina Tapi ketika Kesurupan Beliau Faseh Faseh Berbahasa Cina Seperti itu Itu sesuatu Yang di luar Di luar Nalar Di luar Akal Jadi Beliau mempelajari Belajar lagi Mendalam Tentang orang kesurupan Tentang jin Dari sultan Dan beliau Berkecimpung Masuk Terjun ke dunia Pengobatan Orang kesurupan Yaitu Rukia Dan beliau Menulis Buku seperti ini Dialog Dengan jin kafir Saya suka buku ini Ini dua buku ini Ini Hampir ya Saya keba Walaupun sudah saya baca Ya dua-duanya saya sudah baca Saya sering masih buka-buka ya Saya suka materinya ya Ketika kita membaca Sesuatu yang sudah kita baca Akan memunculkan Ide-ide Atau sesuatu yang baru Ya Dan ini juga Ya Ini banyak ya Buku-buku kecil disini Tentang ini Ayat-ayat setan Ya Kemudian ada juga Buku Pintar Rukia Syariah Ya sesuai syariah Kekuatan Rukia Kemudian ada juga Doa Pintar ya Doa Penangkal sihir Dan Guna-guna Dan Banyak lagi ya Ada juga ini Ada ini Ya banyak lagi ya Dan saya juga Memesan Karena kita lagi Penyusunan tesis Saya Memesan beberapa Buku Buku yang besar Berkenaan dengan Rukia Ya Rukia Syariah Ada juga Buku perdukunan Yang sedikit Besarnya Kita perlu tahu Tentang cara Dan metode mereka Kemudian cara Menangkalnya Dan Mudah-mudahan Nanti ke depannya Kita bisa membawakan Materi-materinya Satu per satu Yang ringan-ringan Supaya kita bisa Memahami Ya apa itu Rukia Kemudian kita bisa Mengamarkan Bahwa sesungguhnya Wanunadzilu minal quran Nimahu wa syifa Sesungguhnya Allah menurutkan Al quran itu Sebagai Penawar Ya Penawar Atau obat Bagi orang yang Beriman Mungkin cukup sekian Yang saya sempat Sampaikan ya Mudah-mudahan Bermanfaat Ke depannya kita Buat konten-konten Yang lebih Bermanfaat lagi Insya Allah Terima kasih Sudah setia Di channel Kita ini Saya tutup Dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh